Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya, Panuri Channel Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial dasar menggunakan simulator Power Simulation atau disingkat dengan Passive Baik, kita buka saja aplikasinya Kemudian kita perbesar Disini silahkan dipilih new window nya Ada 3 cara untuk memilih komponen yang kita butuhkan Yang pertama, disini pilih element Nah, pada bagian ini bisa kita lihat Ada Power, Control, Source, dan lain-lain Nah, itu cara yang pertama Kemudian yang kedua Bisa dilihat disini simbol Ini disebelah huruf A Nah, ini merupakan library dari elemen Kita klik Nah, disini Tinggal diketik saja Keponen apa yang dibutuhkan Misalnya, saya ketik resistor Nah, maka muncul resistor Nah, disebelah kirinya ini merupakan Simbol dari resistor Ada RC, ada RC Ada politik Dan RL, RLC, dan lain-lain Sebagainya Nah, dan yang terakhir adalah Di bawah ini bisa kita lihat Ada komponen-komponen lain Kenapa komponen ini ada di bawah Nah, karena Biasanya Atau pada umumnya Ini yang di bawah ini merupakan Komponen yang paling banyak digunakan Sehingga dia diletakkan di bawah Nah, sebagai contoh Misalkan Saya ingin Butuh sebuah Sumber tegangan DC Tinggal diketik saja Kemudian letakkan pada Lembaran kerja kita Kemudian Saya butuh Sebuah Foltmeter Untuk mengukur tegangannya Saya jadikan paralel Dengan Sumber tegangan DC Waktu kita baru klik itu Posisinya Horizontal Sekarang Saya jadikan vertikal Agar dia paralel Dengan cara Klik kanan Dan klik Setelah itu Saya Milih Pilih resistor Nah, di bawah sini Ini merupakan Keterangan dari komponen Yang kita tunjuk Misalnya Saya mau pilih resistor Nah, saya klik Nah Tinggal klik kanan Saya paralelkan Kemudian Saya butuh Sebuah Ampermeter Untuk mengukur arus Nah Ini komponen ini Sekarang Tidak pas posisinya Dengan ampermeter Antara sumber DC Dengan ampermeter itu Tidak pas Karena saya ingin memindahkan Sumber DC Sedikit ke kiri Dengan cara Klik tangga kursor Klik sumber DC Klik tahan Kemudian Biasa ke kiri Itu juga Biasa yang lain Nah, setelah itu Biasanya Kalau pada Praktikum Itu kita Membutuhkan Jumper atau Proc Untuk menyambungkan Antara Seterusnya Komponen Dan komponen lainnya Nah, kalau disini Tinggal pilih Ini Simbolnya Seperti gambar pena Ini Merupakan wirenya Kabelnya Jadi kita hubungkan Kita tahan Tarik Nah Tahan Kemudian tarik Bagus ya Tarik Set Lalu ini Nah Oke Nah, sekarang Saya Ingin Menginpotkan Nilainya Nilai mesin komponen Pada sumber DC Klik dua kali Kita muncul Disini Parameter Yang akan Di inputkan Atau Spesifikasi Yang ingin kita Masukkan Misalkan Disini Saya tulis VDC Ya VDC Berarti Tegangan DC Kemudian Amplitude ini Berapa Tegangannya Misalnya 12V Kemudian Saya ingin Menampilkannya Pada Jendela ini Tinggal Di Checklist Kemudian Post Maka dia akan Tampil Begitu juga Dengan Ampermeter Misalkan Disini I Saya tampilkan Nilai I nya Kemudian Saya tampilkan Nanti Berapa nilai Yang dihasilkan Dari rangkaian itu Nilai arus Yang dihasilkan Dari rangkaian itu Ya Kemudian Selanjutnya Sama dengan Tegangan Sama dengan pegangan Kemudian Sama dengan pegangan Kemudian Kemudian Nah Resistor Saya misalkan Saya R R R Gimana Nilainya 100 100 100 ohm Kalau misalnya ingin Dalam kilo ohm Tinggal Tambahkan K Kalau miliohm Tinggal Kecil Lalu Saya tampilkan Nilai resistansi Nya Saya close Nah Lalu apa yang selanjutnya Dilakukan Melakukan Simulasi Atau Running Silahnya Nah Sebelum Running Simulasi Maka Harus Dilakukan Control Simulation Nah Gambar Seperti gambar jam Setelah Dilepakkan Control Simulation Simulation ini Berguna Untuk Mengontrol Waktu Misalkan Time Step Time Step itu Misalkan Data yang kita Ambil itu Tiap detik Misalnya Setiap 0,1 Detik Atau 1 detik 0,001 Detik Gantung Kebutuhan Kemudian Untuk Total Find Itu Waktu Waktu Terakhir Simulasi Nah Nanti Saya Jelaskan Saya Tunjukkan Misalkan Saya Disini Waktu Akhir Akhirnya 0,1 Detik Kemudian Saya Close Nah Setelah Itu Barulah Kita Simulasikan Simulasinya Ini Ada Dua Pertama Bisa Dipilih Di Bagian Simulate Kemudian Run Simulation Atau Klik F8 Atau Bisa Satu Lagi Disini Run Simulation Sekarang Saya Coba Disini Nah Maka Muncul Nilai Arus Yang Tegangan Tadi Yang Ditalkan Nah Sekarang Cara Melihat Grafiknya Adalah Misalkan Saya Mau Pilih Yang Tegangan Saja Saya Sudah Pilih Jadi Warna Biru Kemudian Add Lalu Klik OK Ini Diat Tegangan Setelah Itu Saya Menampilkan Nilai Arus Gimana Caranya Tinggal Ini Harusnya 0,12 Nah Nilai 0,1 Detik Tadi Ini Nilai Nilai Paling Ujung Nilai Akhir Atau Waktu Ini Waktu Grafik Waktu Terhadap Arus Ini Grafik Waktu Terhadap Tegangan Nah Lalu Saya Ingin Menampilkan Menggabungkan Dua Nilai Ini Tegangan Arus Tinggal Di Pilih Tegangan Arus Kemudian Tambahkan Bisa Bisa Dilihat Grafik Menjadi Sampai 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 Ya Nah Ini Tutorial Singkat Mengenai Bagaimana Cara Menggunakan Software Lesin Dan Terakhir Bisa Dilihat Ini Nilai Arus Nelkom 12 Ini Nilai Tegangannya 12 Atau 12 Volt Ya Baik Sekian Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Yang Ingin Bertanya Silahkan Ditanyakan Saja Di Grup Whatsapp Bagi Yang Mengambil Mata Kuliah Praktek Elektronika Daya Dengan Saya Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima